Hai guys, kali ini aku mau nyoba metode sedih yang menurutku masih baru sih, tapi ini efektif Kopi yang aku pakai ini pakai kopinya Glance Roastery yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur Kalau kalian penasaran bisa langsung coba cek di IG-nya aja ya Nah ini aku giling kira-kira di medium to coarse Setelah ditimbang kopinya, seperti biasa kita giling dulu pakai Hein Grinder Yang murah aja ya, belum punya yang otomatis soalnya Oke setelah selesai kita siapkan termos airnya, pastikan termosnya kosong Dan pilih termos yang benar-benar kuat, maksudnya ketika nanti kita shake atau dikocok itu enggak lepas tutupnya Nah kita masukkan kopinya, terus kita pakai air panas, suhu kurang lebih 90 derajat Aku pakai perbandingan 1 banding 18 Jadi ini kopinya tadi 10 gram, terus airnya 180 gram Tutup rapat, kemudian disake Nah setelah itu diamkan sampai 4 menit Nah biar nanti hasilnya itu enggak ada ampas kopinya, jadi kita saling pakai V60 Pertama kita basahi dulu biar aroma kertasnya hilang Oke sambil menunggu Ini videonya sambil lakukan seperti ini ya Biar kita enggak terlalu buang waktu Oke Ya oke sudah 4 menit Buka tutupnya pelan aja Pastikan tekanannya sudah pelan-pelan menurun Oke Tuang pelan-pelan Biar ampasnya enggak ikut semua Untuk proses penyaringan ini memang agak lama karena ada clogging Atau Ini apa namanya Menutup Pori-porinya tertutup oleh bubuk-bubuk yang halus Meskipun ini gilingannya medium to coarse Tapi bagaimanapun Green size atau Ukuran dari gilingan itu pasti ada bagian yang dia halus banget Serbu Jadi Nah ini menyebabkan clogging Kalau kalian punya grinder yang bagus Biasanya Prosentase bubuk halusnya itu sangat minim sekali Jadi Lebih seragam Nah biar proses penyaringannya lebih efisien Bisa kalian spin atau putar-putar Terus ada gerakan knocking Untuk dia Mempercepat proses penyaringannya Oke Ini ampasnya aku buang Tapi karena masih ada sedikit air Jadi aku Lakukan Sedikit perasan ya Tapi pastikan Bubuk kopinya itu enggak ikut keluar Nah oke sekarang kita coba Nah menurutku kalau dengan teknik kayak gini Kart terseduhannya cenderung fruity Tapi diikuti dengan body dan aftertaste yang bagus Bodynya itu tebal Teksturnya itu lembut Dan aftertaste-nya cenderung lebih clean Nah kalian harus coba ya Dan aftertaste-nya cenderung Dan aftertaste-nya cenderung Dan aftertaste-nya cenderung Dan aftertaste-nya cenderung Dan aftertaste-nya cenderung